hai 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 kembali lagi dengan aku Februari kali ini aku bikin makeup look karena masih di dalam suasana ya akunya sendiri sih masih holiday ya Jadi aku bikin makeup look yang fresh simple semua ini aku pakai produk punya catrice yang aku beli kemarin ya enggak semuanya sih ya aku ada tambah pakai produk yang lama jadilah kayak gini Oke just ditonton ya hope you all like it please don't forget to subscribe give a thumbs up share comment hit the notification bell below enjoy pertama-tama seperti biasa aku pakai pombat vaseline jadi kemarin waktu aku beli semua produk punya catrice ini tahu kan ya kalau namanya tempat makeup itu kan kayak raraan gitu kan apa sih itu ngomongnya ya pokoknya kayak raraan gitu terus waktu aku lagi lihat-lihat bagian highlighter atau bronzer ya bronzer waktu aku lihat-lihat gitu otomatis kan aku berlutut yang lucu itu mbaknya yang jaga punya catrice itu bisa-bisanya di depan aku di depan aku dia berdiri itu kakinya bisa dimajuin satu jadi kayak benar-benar waktu kita berlutut gitu lagi nyari-nyari gitu kan kaki itu tiba-tiba kayak orang pamer ditunjukin gitu sepatu hillnya jadi di depan kita gitu dan aku kayak waktu aku ngeliat dan reaksiku waktu itu tuh hanya rasanya kayak 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 gitu rasanya kayak tau kan ya waktu kita berlutut jongkok gitu kan lagi ngeliat-ngeliat terus ada hal kayak gitu kan rasanya itu kayak sesuatu yang kok nggak sopan gitu ya aku sih nggak tahu itu karena aku yang memang terlalu sensitif atau gimana tapi rasanya kayak ya namanya kita akan pembeli ya rasa kayak gitu aku nggak tahu kenapa tapi yang jelas kalau aku lagi beli sesuatu kayak gitu pasti tuh ada aja kejadian yang apa ya rasanya tuh kita pembeli tapi kayak direndahin gitu paham nggak sih paham nggak sih next aku mau pakai ini aku ambil yang kosong-kosong tujuh natural rose concealer jadi ini baunya tuh kayak kayak bau wangi pakaian gitu iya kok aneh ya ada yang pernah pakai ini enggak memang baunya gitu atau gimana sih aku langsung aplikasiin di area yang yang memang aku butuhin untuk di cover pakai tangan aja oke aku kasih di eyelid aku sekalian next aku mau set dulu semua kalau ini aku nggak pakai punya catrice ya ini aku pakai seperti biasa ini ada powder powder penyak glossier concealer nya sih nggak nggak kering dia cukup cukup lembab aku letakkan di bawah mata juga nggak 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 cracking gitu oke next aku mau pakai ini bronzer aku juga seperti ini jadi dia ada simbolnya punya catrice ya simbolnya punya catrice ya baunya sih kayak powder apa ya aku pernah bau powder baunya kayak gini oh kayak powdernya Maybelline ya baunya mau ada miripnya ya powdery banget langsung berserakan not that dia juga gampang untuk di blending oh ya kalian ingat nggak bronzer yang tiap kali aku pakai kalau aku mau kasih ke kalian kira-kira kalian mau nggak tapi sebagai informasi ya kalian kan tahu di setiap video aku aku selalu pakai dia tapi aku berniat mau kasih ke kalian silahkan komentar di kolom komentar bagi kalian kalau nggak keberatan kalau kalian mau tanpa mengurangi rasa hormat ya ya kalau kalian mau boleh silahkan ketik mau gitu nanti kalau memang kalian setuju aku akan pilih comot salah satu dari kalian dan aku akan kasih ke kalian oke komen ya ya thank you Oke next Aku mau pakai bronzer ini juga Untuk mataku Aku letakkan di crease mata Aku letakkan di hidung sekalian Oke next Oh alis Ini Aku pakai Punya catrice juga Dia ini Bener-bener slim banget Ultra precise Kecil banget kan Wow Oh no Oh no Oh no Dia gampang putus Kayaknya gak boleh ngeluarin terlalu banyak deh Aku harus hati-hati Tapi enak banget pakai yang kecil gini Jadi lebih detail Aku ngerasa pakai pensil alis ini Lebih Membutuhkan banyak waktu Aku gak tahu Aku gak tahu apa karena memang aku yang belum biasa ya Pakai dia bener-bener kecil banget Slim banget Tapi yang aku suka Bagian yang bener-bener Kecil Tempatnya harus aku isi tuh Dia bisa menggapai Oke Kurang lebih kayak gini Next Untuk mata Aku mau pakai ini Punya Cicat Di bagian eyelid Terus aku tumpuk lagi dengan Bronzer ini Ini Liquid liner Aku aplikasiin tipis aja Jadi ceritanya Kemarin Waktu aku begitu beli ini Aku langsung cobain ke mata sister aku Karena Bapak dia tuh Yang paling susah Dalam artian Dia tuh pakai produk apapun Pasti jadinya bleber semua gitu Sedihnya aku Minta dia Supaya nyobain ini Dan hasilnya Katanya sih Cukup bagus Cukup Tan lama ya sis Oke aku bikin kayak gini aja Next Ini aku mau pakai blush on Punya sleek Aku ambil yang warna ini Oke Next Mascara Punya Clio Terus Untuk bibir Ini spray Untuk blush on Aku mau mix sama yang tengah ini Karena dia ada kayak Glitternya Jadi Warnanya lebih Cantik Oke Aku gak mau pakai halat Jadi Biar gini aja Oh ya Yang terakhir Ini kayaknya aku lagi dalam mode suasana Holiday deh Jadi aku pengen nge-read yang Simple Yang fresh Selesai See you on my next video Bye bye And I don't know Kamu kan sukanya nganggu aku Kakak kelihatan Tuh liat tuh anak Aku nanti Aku nanti lebih masuk Sehat